Sasak Anunepungken, opat kecamatan di dua kabupaten, Nyata Cianjurjing, Sukabumi, Rugrug, tepika menggatkan jalan, lantaran fondasi Sasak ke Geruscaah, nalika hujan gede. Taya korban tatu, kita di korban jiwa, di neetaka jadi ante. Tapi ngebalukarkan kegiatan warga di dua kabupaten, jadi kateng. Terima kasih telah menonton. Bang Vital tuta dipakai keluarga di opat kecamatan dua kabupaten, bikin kegiatan Sakopoe Timimiti Barudak Sakola pada gang jengsa Jabana. Ini diakibatkan oleh tergerusnya oleh debit air yang sangat tinggi, itu pada hari Senin, pada hari Senin kemarin, sehingga fondasinya itu tertikis oleh air, sehingga ambrupa jembatan ini. Ini dibangun tahun berapa, Pak? Ini pertama kali dibangun pada tahun 1994. Apakah sudah pernah direnovasi atau diperbaiki? Direnovasi itu kisaran tahun 2017. Direnovasi sedikit-sedikit, dikarenakan fondasinya selalu terkekis oleh air. Ini jembatan menghubungkan berapa kecamatan dan kabupaten, Pak? Ini dua kabupaten, Cukabumi dan Cianjur. Untuk di daerah Cianjur itu ada 11 desa, dua kecamatan yang menghubungi ke sini, dan untuk Cukabumi ada dua kecamatan. Pihaknya, ges laporan ke pihak Anubugawa Onang, turtami harap segancang na diomean. Kiwari pihak desa ges nutup total etat jalur, lantaran ges debisa diliwatan kukendaraan, kita daikunulalumpang. Hujan yang disertai kemarin sporadis, bahkan bukan hanya di kecamatan Campakas saja, tapi ada bencana-bencana lain yang kami impun, diantaranya di kebanyakan memang di wilayah selatan, utara pun terjadi mengedemikan sporadis di mana-mana. Dan tentunya dampak yang diakibatkan ini tetap saya simpulkan dari cuaca ekstrim.